Intro Perwakilan Gerakan Hamas di Lebanon, Ahmed Abdel Hadi, mengumumkan pihaknya tak akan berpartisipasi lagi dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza Rencananya, perundingan gencatan senjata itu akan digelar pada 15 Agustus 2024 di Doha, Qatar atau Cairo, Mesir Meski begitu, ia menegaskan bahwa Hamas tidak menentang perundingan gencatan senjata secara umum Dikutip dari Tribun News, Hamas menyinggung soal sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu Menurutnya, Netanyahu tak menunjukkan ikhtikat baik untuk menghentikan agresi Ia bahkan menyebut Netanyahu ingin memperpanjang dan memperluas perang di jalur Gaza Menurutnya, Netanyahu menghambat perundingan gencatan senjata Lebih lanjut, Ahmed Abdel Hadi menyatakan bahwa Hamas bagal kembali ke meja perundingan Juga Israel menunjukkan komitmen terhadap proposal gencatan senjata yang diajukan sebelumnya Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax